Oke teman-teman, welcome back with me in my youtube channel Jadi di video kali ini saya akan membuat suatu video unboxing sekaligus pemasangan lampu LED ya Jadi saya akan merubah motor saya semua perlampu-lampuannya itu ke full LED Jadi gak pake lampu-lampu halogen lagi Ya pertama kita pastinya unboxing dulu ya Unboxing lagi, unboxing lagi tentunya Karena beberapa waktu yang lalu saya udah pesen dari Shopee Itu lampu send LED dan juga lampu belakang LED Karena apa? Karena lampu depan itu sudah LED Dan kenapa lampu belakang lagi? Karena lampu belakang kemarin yang kedip itu rusak Dan akhirnya saya sekarang pake halogen lagi guys Jadi oh iya satu lagi ada lampu senja juga saya beli karena apa? Karena lampu yang lamanya udah mati Jadi langsung aja nanti kita unboxing ya Yo Oke bro Jadi ini ada barangnya Ini kirimnya pake JNT ya Jadi Saya pake jasa pengiriman JNT dikirim dari Kalian lihat sendiri Ya Ini dari Jakarta dari modifikasi market ya Nama ininya sellernya Nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi video Kalau kalian mau barang-barang kayak yang saya beli ya Untuk secara packing sih Kayak gini bentukannya Tuh Oke tanpa lama-lama langsung aja kita buka isinya Nah jadi ini Kayaknya packing dari JNT nya Kalau yang ini ya Kalau dari sananya itu disini Udah dibungkus oleh bubble wrap Dan juga dilakban Tanpa packing kayak macam kardus Jadi dia cuma dibungkus bubble wrap doang Kalian lihat Ini ada Jalannya Langsung aja kita buka ya Ini ditutup lakban gitu Kita buka pake tangan kosong guys Tanpa alat membantu bro Waduh sukses sekali Tidak bisa ini Bisa lah Jadi ini bener-bener gak ada packingnya ya Cuma lampu-lampu gini doang Waduh Kurang satu guys Waduh Gimana ini Gimana ini Ini yang kuningnya cuma ada tiga Lampu-lampu siang kan harusnya empat ya Waduh 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 Ini kalian kayak gini nih Wah ini harus di komplain nih Ini nih si Sellernya nih Gak beres sih Ini bener-bener kayak plastik biasa ya Coba lihat ya Jadi ini ada empat buah seharusnya Tapi ini ada tiga buah Lampu sen atau lampu senja Tapi ini akan saya pasang desain Warna kuning kayak bawaan Ini T10 ya Socketnya T10 Dan 1, 2, 3, 4, 5 mata 5 mata LED 3 buah Seharusnya empat nih Gimana ini Sopi ini Awas Terus Setelah ini Setelah lampu ini Ada juga Lampu belakang Ini lampu remnya Stop rem ya Ini warna putih Nanti kita lihat aja pas pasangnya Gimana kualitas cahayanya Ini bentuknya jelly Jelly Sama kayak ini Lampu belakang Terus ini adalah lampu senja Ini warna putih LED juga Dia bentuknya garis Gini kuningnya Ini warnanya nyala putih nih Sama aja kayak jelly gitu Ini socketnya T10 LED ya Gini Jadi oke Udah kita buka semua Ada beberapa kesalahan dari Sellernya Nanti saya akan komplain Langsung aja Nanti kita lanjut ke proses pemasangannya Tapi sebelum itu semua Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian mendapatkan update-update Terbaru ketika saya mengupload video Dan follow instagram saya Advisor underscore Kemal Bisa DM saya secara langsung Yo Iya guys ini Sekarang saya gak sendirian Sekarang saya sama videographer ya Ada videographernya nih Oh guys Oke siap Gimana nih siap Untuk merekam jejak Boleh Ah siap Oke nanti kita lanjut aja ya Oh iya untuk harga Saya agak sedikit lupa Pokoknya itu Untuk lampu yang Sen itu Sekitar 1.700 Harganya per picis ya Per picis itu Harganya sekitar 1.700 1.000 perak 1.000 perak Tapi untuk lampu Belakang Itu sekitar 8.000 Nanti saya Nyantumin harganya di video sini Atau di deskripsi video Terus Untuk lampu Yang lampu senjanya Yang warna putih itu Harganya sekitar 3.000 sekian Pokoknya Maaf kalau ada salah-salah Di omongan saya ini ya Soalnya saya agak sedikit lupa sih Dan saya itu Ongkos kirim Cuma kena 8.000 Pokoknya nanti lebih jelasnya Ada di deskripsi video Lanjut Nanti kita ke proses Pemasangannya yow Iyum emin Yo kecuy Langsung aja Kali ini saya Ada yang videoin Gak sendirian lagi dong Ini dia Motornya XLS 115 Jadi akan saya ubah ke Full LED Untuk ke listrikan Perlampu-lampuan Ini dia lampunya Langsung aja Pertama kita Nanti ganti bagian Bagian apa ya Send dulu lah Send dulu Nanti kalian simak videonya Biar gak ada pertanyaan Jangan di skip-skip Biar kalian tuh gak nanya Bang caranya gimana Bang Dimotorsnya bisa gak Nanti akan saya jelaskan Secara jelas Sejelas-jelas ya Oke langsung aja yuk Ayo guys Pertama Kita siapin dulu Yang namanya Obeng Obeng Kembang Atau obeng Plus ya Ini Kita siapin dulu Obengnya Jadi Sini Coba kalian lihat Untuk motor X-Ride ini Sangat Gampang banget ya Jadi Ini Coba bro Disini bro Jadi ini Pakai Obeng Plus Oke langsung aja Bro Nanti kita buka ya Kita buka Pertama Gini Untuk pemasangannya Sangat-sangat mudah Tapi Untuk diingat Untuk kalian semua ya Jangan lupa Ganti flashernya Bro Ganti flashernya Pakai flashernya Siang elektrik Merknya CR7 Atau terserah Kalau saya pakai CR7 Jadi gini Soketnya Biar lampunya Kedip ya Jadi gini Soketnya Ini lampu bawahnya Halogen Warna kuning Langsung aja Kita pasang Kita tancap Kita tinggal Tancapin Disini Nah Kita tes Ini gak nyala Mungkin kebalik Karena kalau Masang lampu Kayak gini Kalian harus Bener-bener Jadi kalian Kalau gak nyala Kalian balik Kalau gak nyala Kalian balik aja ya Kemungkinan Itu kebalik Karena kalau lampu ini Plus minusnya itu Harus Benar ya Tuh Ini hasilnya ya Untuk Jumlah semua Matanya Disini nyala semua Nyala semua Untuk jumlah matanya Tuh Lihat Ini kalau kalian Belum ganti Flashernya Kalian gak akan Nemuin Si lampu ini Kedip Pasti lampunya itu Manteng Cerong Gitu aja Manteng Pokoknya intinya Manteng doang Untuk cara pemasangannya Kayak gini Empat-empatnya ya Kalian nanti Bisa Piru Contoh Tapi untuk step motor itu Berbeda-beda Kalau ini berhubung X-Rate ini Sangat-sangat gampang ya Oke lanjut Ke pemasangan Untuk yang di depan Dan juga di Sebelah kiri Belakangnya Oke lanjut Pantengin terus videonya Subscribe dulu Subscribe Nah Ini kita pasang lagi ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke Kita lanjut ke prosesan lanjutnya Jadi kali ini Saya selama-selama pusein Ini ada lampu stop lamp Atau lampu rem Atau lampu belakang Rear lamp Jadi ya LED Langsung aja kita pasang Nah untuk pemasangannya ini Posisi soket Kita bisa rabat dari dalam sini Dari dalam jog motor Kalian gak usah pakai kunci apapun Untuk di motor X-Rate ya Tapi untuk di beberapa motor itu Beda-beda Ada yang harus bongkar dulu Oke Langsung aja Kita ke prosesnya Jadi disini Coba kalian lihat Ini caranya Kalian cukup Apa namanya Puter ke kiri aja ya Puter ke kiri Kita tarik Nah Ini lampu halogen Panas Kurangannya cepat panas Ini lampu halogen biasa Langsung aja kita copot Caranya copotnya Kita dorong ke dalam Kita dorong Kemudian kita puter ke kiri Set Nah lepaskan Ini lampunya kayak gini Lampunya kayak gini Dan ini yang baru Langsung aja kita pasang Soketnya apa Soketnya bayonet Jadi Arus DC Dan soket bayonet Ini kalau gak pakai AKE Gak bisa lah Dan harus langsung dari AKE Harusnya ya Ini harus kelistrikannya Lanjut aja lah Macaran-macaran pun Kebalikannya aja Kita dorong juga Kita terus puter ke kanan Nah udah deh Langsung aja kita coba guys Nah ini lampunya Terang ternyata bro 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 Terang ternyata Ini kalau di rem Kedip Nah jadi ini adalah mode ketika Ketika gak di rem Dia standby manteng Dan kalau di rem Dia baru kedip Langsung aja kita Lihat penampakannya Ketika kita udah pasang ya Cara masangnya pun Mudah Kita masukin lagi ke dalam Kemudian kita Pas-pasin Kemudian kita puter ke kanan Gini Nah udah jadi deh Coba kita lihat ya Coba kita lihat Tuh Jadi kayak gini ya guys Nih Kalau di rem Dia kan kayak gini Kalau gak di rem gini Nah terus nih Ada beberapa Orang yang Katanya lampunya Enggak mau diem Dia kedip-kedip terus Ini masalahnya Ada di switch rem ya Nih switch rem ini Kalau motor ekstraat disini nih Jadi ini switch rem Ini switch remnya nih Kalau Kalau kalian pakai motor yang kelihatan Switch remnya gini Kalian tinggal goyang-goyangin aja Coba lihat tuh Coba lihat Tuh ya Tuh Tuh kan Tuh kan ini kan Kedip-kedip terus Tepatau saya gak rem loh Ini masalah switch rem Kita diubah Ininya Kita goyangin aja Kita puter Nanti dia mati kok Mati ya Nah ini untuk lampu belakang Selanjutnya Kita akan masang lampu senja Tonton terus videonya Nah ini lampu senjanya Langsung aja kita pasang Untuk masang lampu senja Motor X-Ride Saya ini butuh hobeng plus ya Atau hobeng kembang Pertama kita buka disininya dulu Videonya ada kok Yang saya masang lampu senja Nanti kalian bisa lihat Di atas ya Linknya Ada Tapi gak apa-apa Kita videoin lagi Biar kalian Itu paham Cara bagaimana Untuk mengganti lampu senja Kita buka Ada yang gak perlu buka Juga ada Hanya di rogo Pakai tangan gitu Di raba-raba Di raba-raba Nah terus kita tarik ininya Nah ini soketnya kayak gini bro Soketnya kayak gini T10 Kita tinggal puter ke kiri Kita tinggal puter ke kiri ya Tuh Kemudian dia akan muncul lampunya gini Ini mati Nih Kalo ini nemata Nemata LED Kita ganti pake yang Kayak bodol gini Kita langsung aja colok Tancep Harus DC ya Tuh Mantap kan Langsung aja Nanti kita pasang ke dalam Ternyata terus videonya Cara masangnya pun gampang Cara masangnya pun gampang Kita tinggal colok Colok ya Kalo tadi membuka puter ke kiri Kita tinggal colok Pas-pasin Agak susah guys Gimana ini Bisa masang Beli bisa ini tupi Nah kita udah masuk Terus kita puter ke kanan ya Ke kanan Nah ini kenceng tuh Oke langsung aja Kita pasang lagi Pasang lagi ininya Pasang lagi Cara masangnya pun sama Kita tinggal baut-bautin aja Setelah itu Beres deh Nah ini udah beres Beres semua guys Untuk lampu belakang Udah Kita liat aja Gimana nanti Hasil keseluruhannya Jangan lupa like Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton